Di awal tahun 1950, The Heavyland mengembangkan Komet, pesawat jet komersial pertama di dunia. Pesawat ini benar-benar sebuah keajaiban, tapi setahun kemudian, Komet hancur berkeping-keping di langit. Dalam beberapa bulan, dua pesawat lagi hancur. Para insinyur mendiagnosi setiap skru pesawat dan menemukan sebuah masalah, yaitu jendelanya yang berbentuk kotak. Masalahnya, tekanan lebih menumpuk di sekitar sudut jendela kotak ini dan makin bertambah selama penerbangan. Jadi diputuskanlah untuk membuat jendela pesawat berbentuk bulat. Berkat keputusan ini, sekarang penerbangan menjadi jauh lebih aman. Dalam penerbangan, tekanan di atas sayap lebih rendah dibanding di bawah sayap. Udara cenderung bergerak dari tekanan tinggi di bawah sayap menuju tekanan rendah di atas sayap di sekitar ujung sayap. Di masa lalu, ujung sayap lurus sehingga aliran udaranya menyebabkan turbulensi hebat. Maka, ilmuwan memutuskan untuk membengkokkan ujung sayap ke atas guna mengurangi turbulensi, memperpanjang daya tahan sayap, dan menghemat banyak bahan bakar selama penerbangan. Berkat fitur ini, kita merasa lebih nyaman selama penerbangan. Moncong pesawat militer runcing. Makin runcing moncongnya, makin cepat terbangnya. Tapi moncong yang lebih panjang menghambat pilot untuk melihat landasan pacu dengan baik. Karena itu, pesawat jet penumpang bermoncong bulat. Tapi para insinyur Rusia memecahkan masalah ini di tahun 1960. Mereka menemukan pesawat jet penumpang tercepat yang mampu memiringkan moncongnya. Ketika lepas landas dan mendarat, pesawat memiringkan moncongnya ke bawah. Selama penerbangan, moncong itu kembali ke posisi semula. Desain aneh ini punya satu tujuan. Yaitu membantu pilot melihat landasan pacu dengan lebih baik. Pesawat hampir selalu dicat putih. Ada beberapa alasan untuk ini. Jika dicat putih, pesawat lebih sedikit mengakumulasi panas. Ini lebih baik bagi para penumpang dan menguntungkan secara ekonomi bagi maskapai. Cat putih jauh lebih murah dibanding warna cat lain. Burung bisa melihat pantulan dari permukaan putih dengan lebih baik. Dan karena itu, tidak sering menabrak pesawat. Saat terjadi kecelakaan, kerusakan lebih mudah dilihat pada permukaan yang berwarna putih. Tidak semua, tapi mayoritas pesawat memiliki pintu masuk penumpang utama di sebelah kiri. Ada tiga teori yang menjelaskan fakta ini. Teori yang pertama, sisi sebelah kanan untuk bagasi. Pintu kargo juga ada di sebelah kanan. Jadi tidak aman bagi penumpang. Teori kedua, sebagian orang berkata ini adalah tradisi di masa lalu. Tangga pesawat selalu berada di sebelah kiri. Teori ketiga, kapten pesawat biasanya duduk di sebelah kiri. Lokasi pintu penumpang memungkinkan kapten memarkir pesawat dengan lebih baik di area penumpang. Mungkin kamu pernah mendengar yang namanya pesawat siluman. Bentuknya aneh karena satu alasan sederhana. Pesawat ini akan sulit terdeteksi oleh radar, sonar, inframerah, dan metode deteksi lainnya. Terlebih lagi, bentuk ini memungkinkan pesawat untuk mengakut lebih banyak barang dan lebih sedikit mengkonsumsi bahan bakar. Bentuk pesawat terinspirasi oleh bentuk burung. Burung predator menggunakan posisi ini untuk meningkatkan jarak terbangnya dan agar lebih tidak terlihat. Pesawat seperti itu sangat mahal, sehingga tidak dipakai dalam penerbangan sipil. Para desainer menggunakan beberapa trik agar pesawat tampak lebih besar dan lapang daripada sebenarnya. Misalnya, dindingnya memiliki bentuk tertentu agar sinar bisa memantul dengan pas. Penerangan antara langit-langit dan tempat bagasi di atas kepala membuat langit-langit secara visual tampak lebih tinggi. Berkat trik ini, penderita klaustrofobia menjadi lebih mudah untuk berpergian dengan pesawat. Sebagian maskapai tidak mengizinkan para pilot memelihara brewok. Masalahnya, bulu-bulu wajah bisa menghalangi masker oksigen terpasang dengan aman dan berfungsi dengan benar di wajah pilot. Dalam keadaan darurat, para pilot harus tetap sadar agar bisa menyelamatkan nyawa banyak orang.